Presiden Jokowi Dodo menegur para pejabat Badan Pertanahan Nasional untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah. Presiden meminta proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, mudah, murah, cepat, dan tidak neko-neko. Presiden Jokowi mengatakan program proyek operasi nasional sudah 35 tahun, tetapi hingga saat ini belum selesai. Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofian Jalil, pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 7 juta sertifikat di 2018, dan 9 juta sertifikat pada 2019. Presiden memperingatkan para aparat agar tidak bermain-main dalam melayani masyarakat. Jokowi juga tidak ingin lagi melihat adanya pungutan-pungutan liar yang menyengsarakan rakyat kecil. Selain itu, Presiden mengingatkan kepada para petani, pengusaha kecil, dan masyarakat pada umumnya yang telah diberikan sertifikat tanah agar betul-betul memanfaatkan sertifikat tersebut. Presiden berpesan agar tidak mengagunkan sertifikat untuk keperluan-keperluan yang tidak produktif. Program proyek operasi nasional atau PRONA ini sudah berjalan 35 tahun. Dan sampai sekarang belum beres-beres juga urusan sertifikat. Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benai, ini yang akan kita perbaiki. Saya sudah berikan target ke Pak Menteri BPN yang baru, Pak Sofian Jalil. Tahun depan minimal 5 juta, 2017. Tahun 2018 minimal 7 juta. Tahun depannya lagi 9 juta. Saya hitung betul. Sehingga waktu saya diundang untuk hadir di Gunung Kitul ini, saya tidak mau simbolis. Hanya tadi berapa? 11. Tidak. Yang lain juga harus kelihatan bahwa betul-betul ada program pemberian sertifikat pada hari ini. Ya lantas apa saja upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah rakyat? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Idam Arsyad. Selamat malam, Mas Idam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Mas Idam, pertanyaan pertama bukan dari saya, tapi dari Pak Jokowi tadi. Apakah memang betul mengurus sertifikasi lahan itu masih lama, masih berbelit-belit? Saya kira faktanya sampai hari ini masih ya, karena menurut data BPN sendiri atau Menteri Agraria bahwa dari seluruh tanah yang harus disertifikat baru sekitar 50 persen yang terselesaikan. Padahal umur dari lembaga negara yang mengurus ini sepanjang umur Republik ini. Jadi sejak dulu memang upaya untuk penetapan secara legal tanah orang itu telah dilakukan. Namun kenyataannya kalau itu tanah-tanah rakyat agak mengalami pelambatan. Sebenarnya yang mengalami pelambatan itu adalah tanah-tanah bagi rakyat ya. Tapi kalau tanah-tanah untuk dalam skala luas, untuk pengusaha, perkebunan itu lebih cepat malah. Jadi sekiranya teguran itu penting, mengingatkan bahwa memang untuk kepentingan rakyat harus didahulukan. Kenapa bisa timbang seperti itu pengurusannya, Mas? Saya nggak tahu. Mungkin karena kalau mengurus tanah untuk kepentingan usaha, ada kepentingan ekonominya lebih tinggi, sementara rakyat itu kan tidak punya duit untuk mengurusnya. Yang lain saya kira soal akses ya. Soal akses ke layanan pemerintah untuk kemudian sertifikat masyarakat, banyak keterbatasan akses. Dan saya kira menurut saya ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar untuk memperingatkan Menteri Agraria untuk mempercepat sertifikat. Dalam situasi di mana sebenarnya bangsa ini sedang mengalami satu krisis agraria karena ketimpangan pengusaha dan pemilikan tanah. Kita tahu persis bahwa sampai hari ini ada jutaan rumah tangga petani kita yang statusnya buru tani dan tidak punya lahan tetapi ada orang yang mengusaha tanah begitu besar. Seperti kita tahu bahwa hanya 0,2, ada orang 0,2 persen di Indonesia ini mengusaha sekitar 87 persen aset di Indonesia dan itu 80 persen adalah soal tanah. Jadi itu satu hal yang sebenarnya harus dijawab juga oleh pemerintahan Jokowi. Artinya mungkin saja ini bisa terjawab kalau misalnya pemerintah kemudian memberikan akses lebih besar kepada petani dan sebagainya begitu perasaan. Tapi itu tidak dilakukan? Benar. Kan angka 5 juta, 7 juta kan pertanyaannya itu tanah-tanah siapa? Apakah kita meyakini bahwa 5 juta nanti akan disertifikat tahun ini dan 7 juta untuk itu adalah sudah ada tanah-tanah maya? Kepemilikannya seperti apa begitu? Bagaimana program sertifikasi itu kemudian untuk mengatasi ketimpangan yang saya sebutkan tadi. Jadi menurut saya yang harus diperingatkan malah oleh Presiden kepada Menterinya adalah jalankan agenda reforma agraria. Ada 9 juta hektare yang harus diredis dan itu masuk di dalam rancangan pembangunan jangka menegak kita dan itu sampai hari ini mengalami pelambatan. Jadi sertifikat itu urusan setelah negara ini menunaikan tugas konstitusinya dalam hal memberikan tanah kepada rakyat yang tidak bertanah. Jadi kalau menurut Anda sebetulnya program sertifikasi tanah ini belum tentu bisa menjawab apa yang namanya reformasi pertanahan tadi, reformasi agraria tadi? Jelas, bahkan pada saat tertentu sertifikasi ini bisa melegitimasi ketimpangan. Justru bisa melegitimasi ketimpangan, karena aksesnya lebih banyak kepada... Orang-orang yang kemudian disertifikat, orang-orang yang punya tanah, terus orang-orang yang tidak punya tanah, terus apa atensi pemerintah terhadap mereka. Memang selama ini seperti apa sih kalau misalnya masyarakat kecil itu ingin mengurus atau sertifikasi lahan itu apakah memang sulit atau bagaimana? Sekiranya ini kan soal perubahan mental ya. Dan kalau sekedar untuk memberi target kepada Kementerian Agraria untuk mempercepat itu bisa dilakukan dengan kemudian melakukan kontrol dan membuka akses yang seluas-seluasnya bagi masyarakat untuk kemudian mudah untuk mengurus sertifikatnya, informasinya diperbaiki, juru-ukunya diperbanyak, kantor-kantornya dibuka, sedemikian rupa itu bisa diatasi. Tapi lagi-lagi apakah itu jawaban terhadap masalah-masalah agraria yang sedang berlangsung di Republik ini? Dan saya tadi mengatakan itu bukan jawaban yang pas itulah justru yang harus diingatkan kepada Menteri Agraria lagi-lagi program reform agratur dijalankan. Apakah memang selama ini yang Anda lihat itu belum berjalan dengan baik? Ada tapi kemudian implementasinya kurang? Sangat lambat, sangat lambat menurut saya. Karena sudah dua tahun pemerintah ini berjalan, yang namanya redistribusi tanah ini sampai sekarang belum dijalankan. Padahal itu adalah janji presiden dan diusahkan di dalam masa kampanyenya. Dan pada saat terpilih, kemudian ditegaskan di dalam rencana pembangunan yang kemenengah bahwa ada 9 juta hektare yang akan didilis dan sampai hari ini belum dijalankan. Bahkan perangkatnya untuk menjalankannya mungkin belum dibuat sedemikian rupa. Padahal Menteri ini namanya Menteri Agraria. Jadi Menteri Agraria itu mengurus soal bagaimana aset-aset produktif dalam hal ini tanah itu sampai kepada rakyat secara berkeadilan. Jadi sertifikasi itu hanya bagian kecil dari urusan yang namanya Menteri Agraria. Oke, tapi paling tidak itu yang saat ini sedang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Karena memang kenyatanya ada pungli dan mengalami pelambatan. Iya, karena kenyatanya ada pungli dan mengalami pelambatan. Kalau misalnya memang Pak Presiden sudah tahu sekarang bahwa ada pungli dan kemudian juga ada pelambatan, begitu langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh Menteri Agraria yang sekarang? Pak Sofian Jalil. Saya kira kan banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya mempertegas lagi kepada aparannya untuk kemudian layanannya itu lebih ditambahkan kepada rakyat. Terus aksesnya dibuka sedemikian rupa sampai kepada melayani orang-orang yang tidak terjangkau. Misalnya program yang kemarin ya di resim sebelumnya kan ada tuh namanya Larasita itu bisa dicoba. Tapi lagi-lagi menurut saya itu sih bisa dilakukan resimnya dengan mengoptimalkan dan mengajak seluruh birokrat kementerian agraria bekerja untuk layanan itu bisa dilakukan. Tapi apakah itu masalah yang sampai di situ saya nggak yakin. Karena kenyatanya ada banyak rakyat kita yang nggak punya tanah. Justru pidato itu yang kita tunggu dari Presiden. Tapi kemudian menurut Anda itu hanya hal kecil saja dan sebetulnya masalah besar yang... Hal kecil dan itu bukan sesuatu yang begitu perlu dirisaukan. Karena itu hanya dengan mengaktifkan layanannya, mengoptimalkan birokratnya sekiranya bisa dijalankan. Tapi problem kecil itu pun sebetulnya masalahnya juga cukup banyak gitu ya. Tadi targetnya, aja tadi 4 sampai 5 juta per tahun. Kalau sekarang kondisinya hanya 1 juta per tahun begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengejar target itu Pak? Tidak untuk sertifikasi dulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, sekiranya pertama kan memang kita katakan bahwa juru ukurnya terbatas. Nah itu kan bisa, bisa dengan memberikan pelatihan kepada orang yang punya kelemuan lalu kemudian bekerja di sana. Jadi maksud saya sesuatu yang bisa... Tapi pertanyaannya 5 juta tadi itu tanah-tanah siapa? Apakah di dalamnya sudah ada tanah rakyat? Oke, kita akan coba perdalam soal itu nanti di segmen berikutnya. Mas Idam, pemirsa tetap bersama kami di Mandi Report.